Bangsa Viking kembali lagi, mungkin para pakar keliru. Kebudayaan Viking tidak mati, melainkan sangat hidup. Setidaknya begitu tampaknya. Tapi orang Viking tidak menyerang kota Lerik di pulau Shetland, Skotlandia. Di sini dirayakan Abhelia, semacam karnaval bergaya Viking. Kelompok pulau paling utara di Inggris terkenal dengan Pony Shetland yang sangat tangguh. Tapi hidup di sini tidak mudah. Tepi laut yang terjal, laut yang berombak besar, dan tanah yang kurang subur. Di abad ke-9, bangsa Viking menguasai pulau itu dan hingga abad ke-15, pulau itu termasuk Norwegia. Hingga sekarang, kebudayaan Skandinavia bisa dilihat di mana-mana di pulau itu. Terutama dalam festival Viking Abhelia. Setiap tahun, sekitar seribu pria dari Lerik mengenakan pakaian Viking dan berbaris di jalan-jalan kota. Perempuan tidak boleh ikut, tapi tetap memegang peranan penting. Banyak yang dilibatkan bekerja. Ini hari besar. Kami sangat bangga. Perempuan adalah bagian besar darinya, dan ini tidak bisa berjalan tanpa perempuan. Kami yang mengorganisir segalanya, di balik layar. Jadi tidak usah khawatir, perempuan juga terlibat. Yang perannya paling besar adalah pemimpin Viking yang disebut Gai Seyal. Tahun ini, peran itu dipegang Liam Summers. Ini hari yang penting bagi kami. Kami merayakan diri kami sendiri dan keunikan kami, dan ini menyenangkan untuk semua orang. Siapa yang bisa jadi anggota pasukan pemimpin yang disebut Gai Seyal Squad, ditentukan komisi khusus, 14 tahun sebelum festival digelar. Selama itu, 60 pria yang terpilih bisa mempersiapkan diri. Persenjataan yang mereka gunakan adalah buatan tangan, sehingga harganya mahal. Saya sangat bahagia dan sangat bangga. Saya sangat bahagia dan bangga, dan kami tampak sangat hebat. Begitulah penampilan mereka sepanjang hari, dan mereka berpindah dari satu acara ke acara berikutnya. Di mana-mana mereka dirayakan, dan merayakan kebudayaan sendiri. Misalnya di sini, di Museum Shetland di Lewick. Asal mula festival ini kemungkinan di abad ke-19. Banyak perayaan Natal dan Tahun Baru ketika itu berakhir dalam keributan. Itu tidak disukai penduduk berusia lanjut. Jadi mereka menciptakan pesta lain dan menetapkan jadwalnya di akhir Januari. Tema Viking baru berkembang setelah itu. Sekarang seluruh festival diatur berdasarkan koreografi yang ketat. Acara puncak Up Helia dimulai setelah matahari terbenam ketika semua lentera di Lewick dipadangkan. Kemudian pasukan yang membawa obor berjalan di seluruh kota. Di komando pemimpin Viking yang diangkut dalam perahu yang disebut Longboat. Pada akhirnya, perahu dibakar. Pembuatan perahu perlu waktu enam bulan dan hanya dalam beberapa menit perahu sudah ditelan kobaran api. Tapi dengan api tersebut, misi YAL Squad belum berakhir. Kami masih akan pergi ke sebelas pesta, jadi sebelum jam 7 pagi besok kami belum selesai berpesta. Walaupun malam masih panjang, para pria itu menikmati setiap detiknya. Karena mereka sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!